oke ya, saya lanjut untuk saat membawa chainsaw, tadi sudah saya jelaskan untuk bagian A dan B kemudian saya jelaskan pada bagian C pada saat pindah lokasi dan dibawa jarak yang jauh, pastikan chain break atau pengunci rantai dipasang walau permukaan tanah rata dan dianggap aman nah, di bagian chainsaw itu ada namanya chain break artinya pengunci rantai jadi kalau misalkan chain breaknya atau sedang di rem rantai, rantai otomatis rantai gergajinya itu tidak akan berputar, jadi kita harus tekan chain breaknya pada saat kita berpindah nah, ini adalah posisi ini adalah gambar yang tepat posisi chainsawnya, bilahnya bilahnya membelakangi takutnya nanti kalau misalkan hadap depan kita tidak sengaja kita tidak sengaja jatuh, meskipun mesin tidak dalam keadaan hidup ini juga sangat tajam kalau kita pegang rantainya itu juga sangat tajam kena kaki, bisa terluka nah, kalau kita berjalan misalkan pindah tempat pindah lokasi pastikan ya posisi chainsawnya seperti ini nah, ini yang saya bilang tadi ya kickback ya jangan sekali-sekali pada saat kita memotong meletakkan ujung gergaji lebih dahulu ke atas lok atau kayu nah, lihat ini yang zona merah ini adalah kickback kontak daerah dengan permukaan kayu sangat saat rantai berkecepatan tinggi berpotensi menyebabkan kickback kickback itu adalah chainsaw berbalik arah ya nah, ini yang paling sering kecelakaan juga yang paling sering terjadi di kehutanan ya kalau chainsaw itu mengalami kickback kalau kickback ya dia berbalik arah yang paling banyak diserang itu adalah bahu dan lengan dari operator bayangkan ya ketika kita naruh chainsawnya kena kickback kemudian berbalik arah kena bahu atau lengan kemudian ini ya ilustrasi dari kickback tadi ada namanya spikel kuku buto ya, ini dia kalau misalkan kita meletakkan ujungnya nah, dia berbalik alah walaupun dia tidak berbalik arah ya tapi dia naik ke atas kemudian karena loknya bulat ya anda ditarik ke depan dia ditarik ke depan sesuai dengan arah panah arah panah merupakan arah hentakan pada kickback saat ujung rantai bersentuhan dengan permukaan tanah ya atau misalkan dia terjadi spikel kuku buto ya kalau misalkan anda meletakkan loknya ya pada bagian tepi pada bagian tepi lok ya bisa saja tidak berbalik tapi menarik anda ke depan kemudian ada pullback berlawanan dengan full in kalau full in ya kalau full in tadi seperti ini ya ini chainsawnya berbalik tapi dia menarik anda ke depan dia tarik ke depan ya rantainya menarik anda ke depan tapi kalau pullback ya rantai pada saat anda mendebang seperti ini bisa saja anda juga ditarik ke belakang ya jadi dia menarik ke belakang anda terdorong ke belakang berlawanan dengan pull in saat rantai pada bilah bagian atas bersentuhan dengan permukaan kayu maka daya hentakan yang dapat terjadi adalah ke arah operator operator dapat terjatuh jika tidak mampu mengendalikan chainsaw kuda-kuda yang lemah juga mempermudah potensi terjatuhnya dan cederanya operator kemudian kita harus memeriksa kelayakan atau kesiapan chainsaw pada saat akan digunakan yang pertama periksa kelengkapan chainsaw jadi teman-teman harus meriksa kelengkapan chainsaw apakah tombolnya tombol on-off berfungsi atau misalkan bahan bahan bakarnya tersedia kemudian ketegangan chainsaw apakah sudah pas kemudian apakah rantai atau chain break berfungsi dengan baik itu harus dipastikan dipastikan sebelum menggunakannya yang kedua periksa fungsi setiap komponen pada chainsaw tadi sudah disebutkan periksa satu persatu yang kedua periksa ketegangan rantai ketajaman rantai kebersihan rantai dan pelumas rantai ini adalah bagian yang sangat penting teman-teman karena banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan bahwa ketika terjadi penubangan sering terjadi penubangan tiba-tiba di tengah jalan rantai putus kalau misalkan rantai putus tidak menyebabkan kecelakaan kerja tidak apa-apa tapi yang terganggu adalah proses produksi tapi biasanya operator chainsaw selalu membawa rantai cadangan kalau misalkan rantai sudah putus itu butuh waktu lama lagi sekitar satu sampai dua jam untuk memperbaiki terlebih dahulu karena harus bongkar masin harus dibongkar masin dulu baru dipasang lagi kalau misalkan satu jam dua jam itu kan sudah mengganggu proses produksi sebelum kita ke lapangan ada baiknya dulu diperiksa ketegangan rantai ketajaman rantai kebersihan rantai dan pelumas rantai pelumas rantai ini sangat penting kalau misalkan rantainya kurang oli itu sangat cepat rantainya itu akan cepat putus karena nanti kalau misalkan dia tergesek terus tanpa ada pelumas bisa-bisa berapi dia itu keempat adalah periksa tangki bahan bakar dan oli pastikan masih penuh ya ini sangat penting tapi biasanya operator chainsaw operator chainsaw dan supervisor anda nanti kan jatuhnya supervisor selalu memastikan anda harus pastikan bahwa operator itu membawa bahan bakarnya ke lokasi penerbangan kemudian pemeliharaan chainsaw nah pemeliharaan chainsaw itu ada tiga ada tiga waktu yang pertama pemeliharaan harian yang kedua pemeliharaan mingguan yang ketiga adalah pemeliharaan bulanan nah apa yang dilakukan pada pemeliharaan harian yang pertama kita harus memeriksa kondisi tombol gas tombol gas A kemudian pastikan bahwa trigger hanya dapat ditekan saat pengaman tombol B ditekan jadi kita harus memeriksa setiap hari tombol A atau B itu apakah masih berfungsi dengan baik yang kedua memastikan bahwa saat motor menyala chainsaw selalu kembali ke posisi idling saat tombol gas dilepas jika tidak demikian maka chainsaw perlu diperiksa ulang oleh ahlinya dengan seksama sebelum dipasang jadi kalau misalkan chainsaw nya sedang berputar tidak kembali pada posisi semula itu perlu kita periksa mungkin ada kerusakannya yang ketiga memeriksa kondisi rem rantai atau chain break pastikan bahwa rem rantai berfungsi dengan baik dalam kondisi yang bersih yang keempat pastikan bahwa penangkap rantai tidak rusak atau chain break chain catcher chain catcher nya ada di bawah sini di bawah rantai dekat F di dekat F itu kan ada seperti tanda putih yang agak runcing nah itu namanya chain catcher atau penangkap rantai yang kelima memastikan seringan udara dalam kondisi bersih dan tidak ada kerusakan lubang yang keenam pastikan lubang pelumas atau lubrikasi pada bila gergaji tidak tersumbat yang ketujuh pastikan bahwa bila dalam kondisi lurus yang kedelapan pastikan slot bila harus dalam keadaan bersih dan kotoran slot bila adalah tempat gigi gergaji bergerak jadi ya itu pemulihan arian yang paling penting adalah kita harus menjaga kebersihan dari chainsaw jangan dibersihkan pakai air ya kalau dibersihkan pakai air nanti bisa berkarat ini nah kita harus memastikan kebersihan chainsaw setiap hari karena ya ini kalau tidak sering kita bersihkan ini kan semuanya apa namanya besi ya dan cepat sekali berkarat dan kalau misalkan sudah berkarat dia akan cepat rusak ini harus sering dibersihkan terutama pada gergajinya nah gergaji di rantainya ini kan ada bentuk-bentuknya itu sering menyangkut tanah sering menyangkut serbuk atau segala macam dan itu harus sering dibersihkan yang kedua ada pemeliharaan mingguan apa yang kita lakukan pada pemeliharaan mingguan yang pertama memastikan memastikan dengan baik bahwa chainsaw dengan beringkat di dalam maupun di luar itu pada bagian A lihat ya gambar A bagian mesinnya bagian pemutar rantainya itu harus dibersihkan yang kedua memastikan busi dalam kondisi baik ya kita harus juga memeriksakan mesin bagian businya jangan lupakan kita harus memeriksa jadi ada gap ya jadi di busi itu ada gap yang jaraknya antara apa namanya dia itu ada jaraknya sekitar 0,55 meter ya kadang dia suka bergeser jadi kita harus sering memastikan dia dalam kondisinya agar nanti kalau misalkan businya kalau misalkan dia kondisinya pas ya nyala api percikan api akibat busi itu masih bagus tapi kalau misalkan dia bergeser bisa saja nanti ya ada yang ada kerusakan istilahnya kemudian memeriksa sistem stator ya memeriksa sistem statornya ini pada gambar C ya kita kemudian memeriksa gerinda pinggiran bilah terutama di sepanjang slot nah itu pada gambar B ya teman-teman pada gambar B ini kita harus bersihkan juga ya kita harus periksa apakah ada benda-benda lain atau material lain di dalamnya kemudian pastikan karburator selalu bersih yang ketujuh pastikan tutup mesin yang salah satu berfungsi sebagai perodam suara tinsel dalam keadaan bersih nah fokus pada pembaharan mingguan ini adalah fokus pada mesinnya karena gak mungkin kita tiap hari bongkar mesin dibersihkan tidak mungkin tapi kalau harian kita selalu bersihkan bagian komponennya sedangkan pada mingguan kita bongkar mesin kita bersihkan mesinnya kemudian ada pemeriksaan bulanan mungkin kalau pemeriksaan bulanan tepatnya mungkin kalau ada bagian-bagian chainsaw yang rusak selamat menikmati selamat menikmati